Oke teman-teman ya, jadi di video kita kali ini Kita masih anime adventure ya, gue masih ketagia main anime adventure anjir Dan gue masih grinding Dan ya, kalian mau lihat? Kalian mau lihat gue dapet apa aja selama gue grinding portal-portal dajjal itu? Ya kalian bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 rias berturut-turut guys Jadi ya, gue kayaknya menyerah untuk mendapatkan Akeno ya Mungkin ntar Akeno gue pinjem eris saya lah anjir Gue bodo amat lah anjir Sumpah gue capek banget pak grinding begini banyak dapetnya rias mulu Like literally dari ini, ini, ini rias terus guys Sumpah Jadi udah, sekarang kita ngecoba untuk turnamen Ini sebenernya turnamen baru yang kemarin udah kelar ya Kemarin gue belum sempet gue bikin kontennya Tapi turnamennya sekarang ini agak petuin Karena dia gak ada trade disable Kalian bisa pakai trade kalian yang artinya Unique gue bisa dipakai disini dan unique semua orang bisa dipakai disini ya Apapun itu, Godspeed Golden Divine Celestial Semua bisa dipakai Jadi ya, gue akanlah unit terbaik kalian dan coba untuk mendapatkan damage yang paling gede gitu kan Ini setup yang gue pakai sekarang Karena gue tahu Ini tuh kayak, apa ya Kayak main biasa sih sebenernya sih Kayak main biasa Makanya gue bawanya damage dealer Damage dealernya hampir 3 nih sama Puci ya Tapi Puci ini gue pakai mainly buat support doang sih Gue butuh support dia banget sih Karena katanya nanti ada boss yang agak susah Gue ada Emily disini buat ngebantuin ya Buat nge-slow Scanner gue Trade-nya kan bisa lihat Sniper Tapi dia superior 1 ya Gak terlalu sakit lah Dan relic-nya pun gue pakainya hellfire blade gitu kan Gue gak bisa pakai lost fan ke dia Karena lost fan gue pakaiin ke dia Gue butuh lost fan di dia Biar critical gue bisa jadi 54% Jadi sakit banget gila Dan ini ya Puci Ya Puci cuma pakai miracle timepiece doang sih Ya miracle timepiece biasa sih Kalau misalnya tuh 99% extra true magic Kalau ada yang lebih gede lagi sebenernya lebih bagus sih Cuman gue gak ada Jadi yaudah lah ya Oke ya Sekarang kita akan coba ya Ini sekarang yang sekarang ini udah 487 kill Kayaknya sih bakal susah sih Kayaknya bakal susah Nanti kita coba aja ya By the way ini hadiah yang kemarin Gue belum claim Masih belum bisa Masih 9 jam lagi ya Gue terakhir apa ya Gue terakhir apa ya Aduh gue gak tau co Tapi ya Yaudah kita langsung coba aja Kita coba temen-temen Eh by the way Bentar 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 Kita coba gacha temen-temen ya Kita coba gacain speed wagon gue Semoga dapetnya golden Semoga Gue gak tau nih Semoga aja Gas Yaelah Culing lagi buat apa culing Oke unggul ya Kita pakai aja semua oke Lincah Terampil Gak butuh Oke lincah gak butuh Terampil golden please Golden anything Really Really culing dan adep Mula dari tadi Yaelah Dapetnya unggul yaudah Burik Ya sudah ya sudah ya sudah Emang burik guys ya Udah ilang Hoki gue Gar-gar dapet Gar-gar dapet Dua unik ini nih Mana ini jelek banget lagi Si foko-foko ini co Yaudah lah ya Yaudah Burik banget lah Kita coba aja cuy Kita langsung turn amin ya Let's go Oke Let's go By the way Ini Fast enemy ini ya Fast enemy Jadi kayaknya akan susah sih Kita coba aja Oke kita langsung pakai Speedo wagon aja Kita main dimana ya Kita main di Kayaknya disini oke sih Disini sebelah sini oke lah ya Tapi kayaknya kurang panjang deh Kayaknya gue bakal main disekitar sini Bisa gak Nah bisa kan Kita kayaknya bakal main disekitar sini aja deh Biar dia bisa jadi jauh agak pesana ya Gue main dulu disini deh Kita pake aja Kita langsung pake unique disini Satu Dah gue taruh dulu satu Gue gak naikin Langsung gue taruh bulma Kita harus duit cepet-cepet pak ya Duit harus cepet Karena gue harus dapetin escanor secepetnya pak Karena escanor ini Dan dia bisa taruh tiga pak Tiga dengan damage Seratus Lima puluh ribu lebih gitu Harusnya ya Tapi gue harus taruh escanor awal-awal sih Biar dia tuh bisa Apa ya Biar bisa sunshinenya tuh cepet Maksimal gitu kan Kan soalnya kan Kalau escanor kan mesti 15 ronde ya gak sih Iya disini bagus banget nih escanor nih Taruh sini aja Dua Tiga oke Ya tiga Udah gue taruh escanor Ya sekarang kita akan Naikin dulu temen-temen Naikin si ini ya Naikin Speedoagon sama Kayaknya gue butuh Emily deh Gue butuh Emily disini Karena lumayan kenceng juga ternyata mereka ya Tapi gak secepet Godspeed di portal sih Itu emang Godspeed itu Dajal banget guys Gak bohong gue Oke Ya Gue akan farmingin dulu oke Anjir guys Anjir guys Kalian bisa liat Shield semua co Buset Ini sih Kalian mesti bawa yang multi hit sih Shieldnya sebenernya gak banyak sih Kayak cuman Berapa? Lima sebenernya ya Lima doang ya Cuman kalian butuh yang multi hit sih Bener sih Bawa puci tuh bener banget ya Bawa puci tuh udah pilihan yang tepat guys Ini bentar lagi udah penuh nih Speedoagon gue Ya tinggal dikit lagi Darahnya juga masih Masih sedikit lah ya Masih bisa ditahan dari awal Kenyaknya disini Kalo kalian bawa Nami Boleh juga sih guys Iya sebenernya Nami Boleh juga sih Cuman Nami lebih mahal doang ya Karena kalo Kalo misalkan Talensnya kill Kalo menurut gue sih Lebih bagus kalo kalian punya banyak Damager Wah ini tembus kan Bahaya kan tuh Tembus kan Untung gue punya unit gitu Kalo punya unit gue bisa langsung Kill Meninggal Wih tembus pak Wah tembus pak Tembus pak Oke gue ngenaikin lu Naikin terus Naikin terus Jangan lupa Pake Emily disini Yup Kita butuh Emily banget bang Butuh Emily Stop anda stop Stop disitu Gue ntar disini lagi Oke Ini lumayan susah sih Kalian butuh Sesuatu unit Yang bisa nge-slow sih Mochi Gue saranin sih Kalo gak Emily Mochi sih Atau ya mungkin Kodoroki yang half Boleh lah Tapi kalo misalkan Kalian gak punya Kalian bisa pake Gojo sih Gojo Atau Kalian tau ini kan Unit Unit Siapa namanya tuh Buah Hankook Nah itu buah Hankook juga boleh tuh Cuman dia attack speednya Lebih lama aja Cuman recommended juga sih Pokoknya yang bisa Menghentikan musuh lah Dio juga kayaknya boleh sih Cuman kayaknya Damagenya kurang Kalo Dio ya Damagenya kurang nih kan Gue mentokin dulu Gue mentokin dulu aja nih Biar jadi dulu nih ya Si Hawk gue Gue punya keuntungan sih Karena gue cuman Gue punya unique yang murah gitu kan Si Hawk ini murah banget Liat tuh Upgrade terakhir cuman 12 ribu Tuh udah that's it men Udah penuh ya Udah mentok gitu kan Sisanya gue bisa naikin Escanor Gue bisa taruh Emily lagi ya sih Wait Gue bisa taruh Emily ya Can I put Emily here Wah jelek banget ini Taruhnya salah cu Jelek jelek Kayaknya di Nah sini bagus nih Nah Disitu ke slow Sini ke slow Dia kesini ke slow Disini nge slow juga Disini nge slow Oke udah 5 ya Mantap ya Oke sekarang gue akan coba untuk Naikin aja semua Escanor gue Ya kita ntar ketemu lagi Kalo misalkan ada yang Udah susak ya Ini masih Masih oke lah Masih Lumayan cepet sih Lumayan cepet sih Sebenernya sih Iya gak sih Kayak lumayan cepet gitu cu Iya bener Ini bagusnya Speedwagon sih Yang Nami sih Karena Kayaknya sih waktunya cepet banget cu Ini kayaknya Ini kayaknya fast fast banget sih Kalian mesti cepet-cepet Jadiin unit kalian cu Wah untung Gue punya Gue punya unitnya yang murah gitu Kalo misalkan Kalian punya unitnya yang mahal Kayak Golden Freeza gitu Waduh itu mahal banget guys Cuman kalo bisa dapetin Bagus sih Golden Freeza juga kayaknya bagus sih Cuman kayaknya attack speednya agak lama ya Soalnya kan ini kan fast enemy nih Kalo ini butuhnya yang Attack speednya agak cepet gitu Gila ini tebel Ini tebel banget sih Baru sampe wave 20 aja Darahnya 2 juta guys Buset Tebel sih ini Kalo kalian gak punya unique Agak susah sih Jujur aja ini agak susah Liat tuh Itu keceng banget lagi Officer Nnya Buset deh Itu kayaknya telor Telor yang kecah tuh Bisa segitu Demeknya Buset Liat ini Darah 10 juta Darah bossnya What? What the fuck? Bisa gak ya? Gila guys 10 juta 10 juta Oh my god Apakah gue kan kalah disini? Duh Apakah gue kan kalah disini? Pucinya belum gue evolve Tidak Apa gue evolve puci dulu? Harusnya gue evolve puci dulu ya Iya iya Sumpah harusnya Harusnya 2S Karena lu di puci nih Ini tuh kalah 10 juta Susah banget bang Oh my god Ini Wah Duitnya pak Sumpah masalahnya duitnya Guys Gue cuman dapet 412 guys Ini gue mesti tau Tau ininya sih trik Dimana emilinya Waktu dia selesai Ngeslow sih Kadang-kadang gue taruh Dia gak bisa ngeslow lagi Oh shit man Harus sesuai timingnya Iya sesuai timingnya Oh tapi lebih cepet tuh bunuhnya tuh Gara-gara ada Ada art nami Oh this is it man Please bunuh tuan ek Please Nah nice Ada puci Enak banget cu Oke here we go Apakah bisa Apakah bisa sampai 453 Atau lebih bagus Kalau dapet 453 Lebih bagus 500 500 500 gue tenang sih Kayaknya sih Wah ini range end Gas kah Gas now kah Gas now itulah Gue numpuk aja Gas udah 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 disini Udah numpuk Udah Soalnya range end pas 3 Masih Iya emang gak Belakang-belakangnya nih Tuh Liat Kembalakan dengan kekuatan Dengan kekuatan anime Tempat kemarin Kekuatan anime Jangan lupa Apus-apus saya milih Dari mulai sekarang Gak masih ada Masih 3 Masih 2 lagi gue Gak usah taruh belakang Sini lagi kalau gue mau Alright 12 ribu 12 ribu Mahal banget Anjing 22 ribu cowok Oh shit Oh shit Come on Come on Kenapa nami Gak jelas aja tuh Dia kan nyaran ke depan Jadi Gak bantu damage Belakang Oh ya betul juga Cok Di game terakhir Terakhir Dia ke distract Sama boss ini Depan dari tadi Angkel Gak bantu damage Slow Slow under slow Slow under slow Oke Gila gak Nami ngasih duitnya Di Di rage on Anjir Slow Eh tau Gue bisa naikin Escanor gue Escanor Naikin terus Eh stop 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 No 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 444 Bikit lagi coy Cepet kill Ya ampun Gak ngekill loh 445 Pakin burik Men Hell Bukan 1 doang Itu Itu karena Uncle naminya Tadi Diverse Kenapa gak Dilahsin aja Iya Aduh Pertama Mbillion Paling depan Itu Last Jadi ada Tekniknya Last Dua Depan Last Baru Aduh Tapi gak apa-apa Ya pokoknya kayak gitu Temen-temen ya Turnamen kali ini Lumayan susah Terutama Kalau misalkan Kalian gak punya Unique Wah itu susah banget sih Susah banget kayaknya Jadi gue Menyarankan Ya kalian coba Untuk Naikin Naikin unit kalian Sebagus mungkin Dapetin statusnya SS gitu kan Atau mungkin Kalau bisa dapet Yang triple S Wah itu lebih bagus lagi Tapi kalau bisa yang SS SS gitu kan Pokoknya semuanya S lah Terus abis itu Dapetin juga Trade-nya yang bagus gitu kan Kalau bisa unique Tapi kalau gak bisa Ya Paling tidak Paling tidak Dapetin yang kayak Mythical-Mythical Yang kayak gini lah Kayak sniper gitu kan Sniper Atau misalkan Godspeed Itu Ya gue sangat recommended sih Dan Unitnya Tadi udah gue bilang ya Yang gue recommended ya Terutama Escanor Ini Escanor harus sih Ya Escanor ini masih meta Masih dipake sampe sekarang Speedwagon sama Bulma ya Karena kalau kalian pake Nami Kelamaan Nami itu mahal guys Jadi kalian akan Abis waktu untuk Ngabisin duit kalian Di Nami gitu kan Puci ini penting banget Puci ini penting banget Kayaknya masih Masih kepake ini Puci ya Lalu Unit Slow Emily Atau Unit Timestop Gojo Atau Yang bisa nge-freeze Kayak S-Dead Ya S-Dead Atau Misalkan Dio Kalau misalkan kalian gak punya Dio yang ini boleh juga nih Dio dia nih Ini boleh juga Ya kayak gitu lah Semoga kalian bisa Ngedapetin Ya gue cuma 400 Lu imagine Gue akan coba lagi sih Kayaknya sih Tadi gue kayaknya salah tuh 457 Buset tuh orang gimana caranya Bisa sampe 457 pak Ini fix sih Ini fix pake Pake 2 unique Atau enggak 3 unique Ini dia pak Buset dah Tapi ya Ya sudah Ya sudah 61% Not bad Not bad Gue akan coba lagi nanti ya Semoga bisa dapet Ape 487 Cuman gue gak tau nih Bisa apa enggak Soalnya Thank you temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Kalian tungguin aja Untuk video selanjutnya Gue akan showcase semuanya Tiga-tiganya ya Si Ria Dajal ini Gue punya berapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Ria Dajal gue Lalu Kuneko Sama nanti Akeno Akeno gue kayaknya Minjem punya air saja lah Kita akan bandingin mana Yang paling bagus Dan paling worth it Untuk dapetin Soalnya Kita akan ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Thank you buat kalian semua Yang sudah menonton Dari video selanjutnya Like jangan suka Dislike kalau gak suka Subscribe gak mau Gak usah dapet Kita akan ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Terima kasih telah menonton